Intro Tingginya persaingan Usaha maupun pekerjaan Membuat para pelaku usaha Untuk mencari alternatif Agar dagangannya cepat laris Salah satunya adalah Dengan menggunakan sarana penglarisan Sarana ini berfungsi untuk menarik Dan mendorong masyarakat Untuk membeli dagangannya Atau produk-produk dari toko Si pengguna sarana penglarisan Nah Namun tahukah anda Ada Dua jenis sarana penglarisan Yang sering digunakan Para pedagang Atau para pengusaha Sarana pertama Berupa amalan Yang kedua Berupa benda bertuah Lantas apa perbedaan Kedua sarana tersebut Nah Kali ini saya akan membahas Perihal Sarana tersebut Tonton terus tayangan video saya Semoga bermanfaat Yang pertama Kita akan membahas Sarana penglarisan Dalam bentuk Amalan Nah Apa yang dimaksud Dengan sarana Bentuk amalan Merupakan sebuah ilmu Yang Memang berkembang Di kalangan kaum Islam Namun Seorang non muslim Juga bisa Menggunakannya Karena apa Karena sifat Amalan Adalah rahmat Bagi seluruh Alam Di dunia ini Alias Bisa Digunakan Semua Golongan Lalu Amalan Biasanya Dikemas Dalam Bentuk Doa Ataupun Lilaku Seperti itu Entah itu Wirit Entah itu Semacam Mantra Ataupun Bacaan-bacaan Yang tentunya Diajarkan oleh Sang Guru Karena Tidak Terwujudnya Maka Dalam Penggunaan Cukup Dengan Dibasakan Oleh Si pengguna Biasanya Seperti itu Jenis Amalannya Apa Ada Banyak Sekali Dan Ada Cara Untuk Pengguna Amalannya Cara pun Berbeda-beda Tergantung Manfaat Dan Petunjuk Dari Sang Guru Jadi Amalan itu Memang Bermacam-macam Ada yang Melalui Doa Ada yang Melalui Dirakatan Ada yang Melalui Lilaku Dan Biasanya Dihususkan Untuk Apa Amalan Tersebut Jadi Anda Biar Tahu Biar Tidak Salah Kaprah Untuk Mengartikannya Nah Lalu Kita Bicara Tentang Sarana Penglarisan Dalam Bentuk Benda Bertua Merupakan Sebuah Benda Yang Mengandung Tuah Ataupun Ageman Atau Energi Positif Biasa Seperti Apa Bisa Dibilang Seperti Itu Nah Sifat Dari Energi Ini Bisa Berasal Dari Energi Alam Ataupun Lingkungan Sekitar Energi Isian Dan Energi Dari Khodam Putih Itu Tergantung Daripada Sang Guru Berbeda Dengan Amalan Benda Bertua Memiliki Bentuk Fisik Berupa Batu Entah Itu Kulit Ya Entah Itu Kayu Ataupun Hal Yang Lainnya Bisa Tersebut Bisa Jadi Itu Patung Entah Keris Dan Banyak Lagi Nah Seperti Seperti Ya Di Samping Saya Ini Ada Tas B Ada Keris Kalau Kita Lihat Dengan Kasat Mata Biasa Sepertinya Tas B Dan Keris Ini Biasa Seperti Seperti Itu Nah Dan Cara Penggunaannya Pun Juga Berbeda Untuk Orang Yang Memiliki Tempat Usaha Biasanya Benda Bertua Atau Sifatnya Ageman Ini Dapat Ditaruh Di Tempat Usah Nya Entah Ditaruh Di Atap Entah Ditaruh Di Pojok Itu Tergantung Dari Perintah Sang Guru Bagaimana Bagaimana Tuturannya Ya Kan Nah Lalu Bagi Orang Yang Usahanya Atau Karirnya Atau Kerjanya Ya Kan Tidak Memiliki Tempat Benda Bertua Ini Bisa Dibawa Entah Ditaruh Dompet Taruh Saku Ataupun Dibuat Menjadi Aksesoris Seperti Cincin Kalung Bahkan Gelang Nah Benda Bertua Ini Mampu Menyerap Energi Energi Keresekian Dari Lingkungan Dan Keberuntungan Serta Membersihkan Energi Yang Negatif Menjadi Positif Dalam Diri Anda Ya Jadi Semua Itu Mana Yang Lebih Baik Amalan Atau Benda Benda Bertua Itu Tergantung Pada Si Pemakai Kalau Ditanya Mana Yang Baik Atau Mana Yang Lebih Baik Semuanya Baik Memang Secara Energi Benda 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 Bertua Memiliki Tingkatan Energi Yang Lebih Tinggi Apalagi Benda Bertua Memiliki Bentuk Fisik Sehingga Bisa Dijadikan Benda Koleksi Atau Benda Yasan Seperti itu Namun Secara Hasiat Dari Keduanya Tidak Ada Yang Lebih Baik Dan Juga Tidak Ada Yang Lebih Jelek Jadi Sifatnya Amalan Ataupun Benda Bertua Sama Halnya Alangkah Baik Dan Tidaknya Itu Tergantung Daripada Si Pemakai Dan Yang Menjalankan Yang Mengamalkan Bagaimana Mestinya Semua Tergantung Dari Guru Yang Memberikan Sarana Entah Berupa Amalan Ataupun Bunda Bertua Biasanya Seperti Itu Namun Ulasan Guru Pun Kembali Bertanya Terhadap Si Pengguna Sediakah Mana Biasanya Seperti Itu Selain Itu Anda Sebagai Pengguna Janganlah Yang Menentukan Keberhasilannya Karena Apa Yakinilah Jika Si pengguna Menggunakannya Secara Sembarangan Tanpa Menuruti Panduan Dari Sang Guru Maka Insyaallah Hasilnya Tidak Akan Maksimal Karena Apa Kembali Kembali Lagi Pengguna Melewati Sang Guru Dan Sang Guru Melantarkan Kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kan Oleh sebab itu Jika ingin Menggunakan Sarana Penglarisan Untuk Pedagang Maka Pastikan Anda Mendapatkan Dari Guru Yang Benar-benar Dipercaya Semua Tergantung Anda Semua Dari Kepribadian Anda Masing-masing Pesan Saya Janganlah Lupa Terhadap Langkah Yang Benar Semua Kehidupan Hanyalah Titipan Kita Mati Tak Membawa Apa-apa Nah Jadilah Hal yang Pribadi Yang Bijaksana Dan Baik Dari Saya Semoga Video ini Bermanfaat Saya Master Hilman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Kepala